Ya, sementara itu saudara, solidaritas kemanusiaan untuk Palestina juga dikelar oleh 80 relawan yang tergabung dalam DAI Peduli Jambi sejak 8 Juni hingga 9 Juni. Para DAI atau pendakwah muda ini mengkelar aksi kalang dana dan berhasil mengumpulkan donasi jutaan rupiah. Masyarakat kota Jambi tampaknya sedang gencar menunjukkan dukungannya terhadap Palestina atas genosida yang dilakukan Israel kepada sipil di Gaza itu. Selain aksi ujuk rasa, solidaritas kemanusiaan untuk keluarga tanah air suci Al-Quds ini juga dikelar oleh 80 relawan yang tergabung dalam DAI Peduli Jambi sejak 8 Juni hingga 9 Juni. Para DAI atau pendakwah muda ini mengkelar aksi kalang dana dan berhasil mengumpulkan donasi sepanyak puluhan juta rupiah. Dikatakan oleh Muhammad Nur selaku ketua wilayah DAI Peduli Jambi yang juga koordinator kalang dana ini, pihaknya dalam menyelenggarakan kegiatan kalang dana telah mendapatkan izin resmi dari dina sosial selaku instansi yang membidangi. Mereka tersepar ke dua titik yakni Simpang Bank Indonesia dan Simpang Meroni. Adapun untuk donasi saat ini sudah terkumpul 4 juta rupiah. Gantinya penyeluruhan dana ini akan langsung disampaikan kepada tim relawan yang berada di Gaza, Palestina. Terakhir, Nur mengajak kepada masyarakat Jambi khususnya agar tidak berhenti memberikan doa dan perhatian kepada masyarakat Palestina karena selaku warga negara, pemerintah Indonesia secara resmi juga sudah memberikan sikap mendukung kemerdekaan Palestina. Kegiatan yang kita lakuin nih yang pertama itu adalah penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah lah bahasanya atau terkena genosida di Gaza. Jadi kita melakukan aksi penggalangan donasi untuk kita berikan ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini untuk kegiatannya galang dana mas ya? Dari tanggal berapa mas? Kita penggalangan dana dua hari, dari tanggal ini ya, dari tanggal 8 sampai 9 Juni, dua hari. Dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini terakhir. Dalam waktu ini mas, berapa yang sudah terkumpul mas? Kalau kemarin ya, karena memang kondisi cuaca dan lain-lain, kemarin baru terkumpul 4 juta. Kalau hari ini kebetulan kita belum selesai, nanti selesainya jam 3, jadi belum tahu berapa yang berapa. Kalau untuk personil kita mas, yang ikut? Kita ada sekitar, yang hari ini ya, yang turun itu sekitar 80 orang yang turun ke jalan pada hari ini, disimpan-simpan lampu merah. Ketulah juga kita kerjasama dengan Dina Sosial dan mendapatkan izin penggalangan dana dari Dina Sosial. Syukraan alamuk terasa satu jam. Halim Adrian, Cik TV melaporkan. Syukraan alamuk terasa satu jam.